Intro Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini saya di hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Saya akan menyampaikan informasi tentang Situasi kondisi di sesion kita cepat Oke selamat menonton dan selamat mengikuti guys Ini untuk yang dari Pider Sudah naik ke atas guys Nanti akan bergambung pada jam 7.47 Yang dari Pider, kota Bandung Ini akan berangkat ke Halim guys Pada pukul 7.47 Tenang saudara-saudara netizen yang beriman Saya selalu tidak mengganggu pekerjaan kantor saya Karena saya dari kantor Dari sini ke kantor juga dekat Dari sini ke rumah dekat Dan pagi ini saya di lapangan Nanti ada kegiatan jam sekitar jam 9.10 Ke Musrembang, Kecamatan Parompong dan Lembang guys Lembang adalah menjadi wilayah binaan kita Dari sumber daya air Dari wisata dan infrastruktur lainnya Termasuk ini juga guys Ini saya sebelum kerja ke lapangan Dinas luar Sebelumnya saya nge-review dulu Karena kita punya Kewajiban untuk mengabarkan kepada dunia Bahwa kita punya Bandung Barat ini adalah Session kita cepat Yang bisa dikunjungi Dari segala arah Mau ke kota baru Mau ke Cipata, terkota Bandung Ke Lembang, ke Parompong Dan banyak sekali wisata-wisata Yang menawarkan Sejuta persona Nanti bisa di Youtube saya sebelum-sebelumnya Saya pernah ngeliput Dengan dinas pariwisata Di Pak Enju Di Great Asia Afrika Di Dusun Bambu Stone Garden Dan banyak sekali guys Pokoknya memang wisata-wisata Di Lembang guys Nah ini guys Ini kita lihat guys Untuk ini Kangus sudah datang guys Ini Kangus sudah datang Dan Segera tiba disini guys Ini begitu datang Ini juga Pergi guys Ini yang datang Guys banyak sekali Terus ini juga Ini guys Nah saya Akan melihat guys Yang turun Dan Apakah Pramugari Atau Pramugara Yang membuka pintu Kita Lihat Dan kita Tonton guys Guys apakah saya Seperti penyiar suaranya Tuh ini Ini adalah Penumpang yang kami Hormati Terima kasih Telah bersedia Melakukan perjalanan Bersama Selamat datang Di stasiun Matahari Begitu terang Jadi Mohon maaf Ini juga mister Mohon untuk kelari Garis nasil Melalui pintu keluar Jangan melewati Garis pengaman Di kedua Sisi perang Perhatian kepada penumpang Yang membawa Anak-anak Untuk selalu mengawasi Serta berhati-hati Menantau Antara Perjalanan Serta Jangan Ini juga ada Biksu Ada tamu-tamu Kehormatan kita Ada yang Di selfie-selfie Banyak sekali Banyak sekali Yang Datang Ini Padahal Ini jam Tuh Lihat Jam saya Hampir sama Dengan jam Di sini Jam 7 36 Guys Nah ini Sementara Untuk Yang keperangkatannya 747 Guys Ini yang datang Dan pergi Sili berganti Mantepan Guys Sampai Saya takjub Di Bibuatnya Guys Jangan Jangan Tidak Jangan Tidak Tidak Oh keren guys Imagine guys Mantap sekali Ini yang datang dan pergi juga Penuh sekali guys Padahal ini hari Kamis guys Tetapi serasa di hari weekend guys Untuk di hari kerja itu Weekday 200 ribu Kalau weekend 250 Dan untuk Pas bisnis 300 ke atas guys Ini Kangus sudah mau Berangkat terima kasih Kangus Anda sudah memberikan yang terbaik Buat masyarakat dalam maupun luar negeri Mengantarkan sampai ke padarang dan ke tegak luar guys Terima kasih Kangus Hati-hati di jalan dan selamat Kembali ke padarang dan tegak luar Ini banyak sekali guys Para penumpang Di sisi Peron 2 juga sudah Banyak sekali guys Yang sudah bersiap-siap Untuk pergi guys Yang bilang bahwa kereta cepat Sepi padahal guys Hari ke hari jam ke jam Itu saya tidak bosan guys Menginformasikan bahwa saya gembira Sebagai anak bangsa Sebagai anak Bandung Barat Yang ya Bandung Raya ini Banyak kunjungan guys Ini mungkin rapat-rapatnya di hotel guys Ini kegiatan Ini kegiatan Tangan pakai ini guys Pakai tanda pengenal Ini dadanya Ini mungkin Beberapa kegiatan rapat di Bandung Ini pakai nanti bis pariwisata guys Masih banyak guys Di atas Alhamdulillah Masih banyak sekali Untuk di atas ini Alhamdulillah Hari kamis ini Tanggal 25 Januari Oh iya guys Kalau Pegawai suasana Tanggal 25 Tergajahannya guys Oke selamat gajahannya Jangan lupa sisikan Sebagian hartanya Sebagian penghasilannya Untuk naik kereta cepat guys Murah kok Guys Banyak sekali guys Ini banyak sekali yang Saat ini Ramai Ini juga tuh Dari mulai Ujung sana Itu Semua pakai Bis Oh Ini banyak sekali Para penumpang Ini rompongan apa pak Rompongan apa ini Banyak sekali Banyak sekali Bapak lagi menunggu ini Menunggu ini Sedara Bukan Biasanya Oh rame pak ya Kereta cepat ya Ini Taksi Terus Ini juga banyak sekali Yang naik kereta cepat Walhamdulillah Ini saya liput Sudah berapa menit nih Sudah 4 menit guys Nggak habis-habis nih Ini durasi 4 menit guys Dari saya tadi Kancep on On video Sampai sekarang tuh Masih banyak sekali tuh Tuh Di belakang masih ramai Ini betulan yang Memakai Batik Walhamdulillah Berkat Rahmat Allah Subhanallah Ini rompongan apa pak Rompongan dari mana ini Dari depok Oh depok Kalau yang ini bukan Oh bukan Oh di atas Oh ini kalau ini Depok nih Bukan Masih banyak sekali guys Nah kan kereta cepat Dari Arah sana guys Jalan Cihaliwung Nah Biasanya wisatawan Itu Ada yang ke kota baru Ini Kelurus Ada yang ke Arah ke Kota Bandung Nah yang ke kirinya adalah Kelembang Parompong Nah ini nanti saya akan Informasikan bahwa Dimana Dusun Bambu Dimana Tempat wisata Yang ada di Bandung Barat Oke guys Kita informasikan Kepada dunia Bahwa Kita Bandung Barat Punya Tempat tujuan wisata Yang Menjadi favorit Para penumpang Kereta cepat bus Di padarang Bandung Barat ini Tempat favorit Yang Direkomendasikan Ini Dusun Bambu Lurus Kalau ke Lembang Ke kanan Ini Dusun Bambu Jalan Kolonel Mas Turi Kilometer Sebelas Yang lurus Ke Dusun Bambu Oke Para penumpang Gus Banyak sekali Yang kesini Oke Kita lanjutkan Ke Lembang Yang tak kalah Menarik juga Ini ada Air terjun Pelangi Curug Cimahi Ini juga Milik Perum Perhutani Bandung Bandung Nah ini Guys Ke arah Bawahnya Adalah Kesekitaran Lembang Dan ini Ada Asep Strawberry Ini bisa Direkomendasikan Dan ada Grace Rose Palm Nah ini Bunga-bunga Yang ada di Dunia Ada disini Pokoknya Pasti Tempat favoritnya Penumpang Bus Ini dari Arah Cisarua Dari kerta cepat Dan ke arah Lembang Oke guys Kita gaskan Ke Lembang Khawatir Para Wisatawan Ini juga Tuh Para wisat-wisata Sudah Kesebawah Dari Kretawush Nah ini Jalannya Sudah Lebar Sekarang Yang Waktu Dulu Longsor Sekarang Sudah Bagus Dan Ini Arah Menuju Lembang Oke Selamat Berwisata Di Lembang Bandung Barat Sampai Menuju Ke Arah Lembang Dan Kita Perbatasan Parongkong Dengan Lembang Ini Sudah Masuk Lembang Nah Ini Adalah Tempat Favorit Dimana Penumpang Wisatawan Kerta Cepat Selalu Ke Lembang Pak Kenju Dan Arah Bawah Adalah Ke Seksi Kerta Cepat Padarang Dan Disini Ke kanannya Adalah Di Lembang Pak Kenju Semua Binatang Semua Hiburan Semua Makanan Ada Disini Di Lembang Pak Enju Oke guys Kita lanjut Saja Terlalu banyak Para penumpang Yang saat ini Para penumpang Terus Para wisatawan Yang datang Walaupun di hari kerja Tetapi rame sekali Di hari kamis ini Tanggal 27 25 25 Maksudnya 25 Januari 2024 Oke guys Kita gaskan Menuju Arah Lembang Sekalian Saya Bertugas Jam 1 Musrembang Di Kecamatan Lembang Setelah Saya Melakukan Kunjungan Musrembang Di Parongpong Dari pagi Sampai Siang Ini Oke Kita lanjut Ke Lembang Bandung Barat Di Imas Niman Ada Cafe Resto Dan Spa Nah Ini Kita Selalu Melaksana Kegiatan Di Disini Kalau Ada Acara Rapat Dan Sebagainya Dan Ini Kampung Siniman Resto Dan Ini Juga Banyak Favorit Favorit Wisatawan Juga Datang Kesini Dengan Banyaknya Makan Maka Pendapatan Asli Daerah PAD Meningkat Dengan 10% Pajak Makan Restoran Oke Guys Kita Lembang Bagaimana Keseruan Di Lembang Tempat Tempat Favorit Penumpang Wis Yang Selalu Ke Lembang Bandung Barat Oke Guys Kita Lanjut Ke Lembang Bandung Barat Kita Sudah Sampai Di Jalan Lembang Arah Kesana Keteguan Perahu Ini Kotanya Lembang Dan Banyak Wisata Awam Yang Datang Kesini Kalau Dari Saya Dari Bawah Tadi Dari Parongkong Nah Kalau Lurus Kesana Itu Ke Kota Bandung Setiabudi Disana Juga Banyak Ada Digretasi Afrika Ada Palm House Dan Banyak Sekali Tempat Wisata Di Lembang Ini Dan Kita Sudah Sampai Di Gisimdes Di Depan Aset Skowberry Yang Yang Menawarkan Restoran Liwet Mwansa Liwet Disini Juga Ada Makanan Untuk Rumah Makan Sederhana Dan Telah Dibuka Oke Guys Jangan Lupa Ke Lembang Bandung Barat Tempat Favoritnya Penumpang Wisatawan News Kata Cepat Di Padarang Bandung Barat Ini Di Lembang Saya Sudah Di Lembang Ini Liwet Aset Strawberry Di Lembang Dan Silahkan Untuk Bisa Kuliner Disini Para Wisatawan Kereta Cepat Ini Dari Bawah Ada Dari Lembang Ke Kanannya Adalah Ke Padarang Oke Guys Selamat Berlibur Semoga Bahagia Di Padarang Bandung Barat Kalau Ke Lembang Beli Tahu Susu Lembang Disini Ada Fabrik Tahu Rumah Sosis Drive Thru Tahu Pasar Ole Parung Lesenat Lembang Wonderland Teras Musola Dan Toilet Oke Inilah Di Lembang Bandung Barat Nah Banyak Sekali Wisata Dari AE Kiri Kanan Banyak Yang Menjual Buah Buah Produk Dari Lembang Oke Kita Lanjut Ke Lembang Bandung Barat Sekarang Takuban Perahu Ke Subang Dan Kita Ke Kanan Lulus Ke Padarang Dan Ke Kiri Kita Ke Kecamatan Lembang Ini Suasana Di Pertigaan Hade Lembang Bandung Barat Oke Sekalau Lulus Adalah Pusdik Ajen Sespimpori Pramesta Resort Town Dan Burgundri Resort Dining Dago Dream Park Maribaya Resort Nah Ke Kanan Kantor Kecamatan Lembang Punclut Jindulid Nah Depan saya Adalah Tahu 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 Oke Teman Teman Itu Saja Yang Dapat Sampaikan Mudah Mudah Video Ringan Kali Ini Bisa Bermanfaat Terima Kasih Atas Perhatian Jangan Lupa Subscribe Like Comment Serta Share Kepada Dunia Bahwa Kita Punya Kereta Cepat Yang Daksat Silahkan Share Kepada Facebook Instagram Maupun Grup WA Kalian Oke Selamat Menjalankan Aktivitas Di hari Kamis Ini Tanggal 25 Januari 2024 Salam Sampai 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 Sampai